Intro Perediksi Tottenham versus Manchester United 30 Oktober 2021 Tottenham akan berhadapan dengan Manchester United di pertandingan pekan ke-10 Liga Inggris atau Premier League 2021-2022 Sabtu 30 Oktober malam ini Pertandingan dijadwalkan kick-off di pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Pada laga ini, lampu sorot akan mengarah ke Manchester United dan oleh Gunnar Sosjer Laga ini diakini akan menjadi laga penghakiman bagi sang manajer Dimana Sosjer diakini berpotensi kehilangan pekerjaannya jika kalah di laga ini Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, United sebenarnya tidak perlu terlalu cemas Karena dalam enam pertemuan terakhir mereka melawan Tottenham Mereka hanya menelan satu kekalahan dimana empat laga berakhir untuk kemenangan mereka dan satu laga berakhir imbang Dalam konferensi PES-nya oleh Gunnar Sosjer mengonfirmasi seluruh timnya fit untuk bermain di laga ini Namun mereka tidak bisa diperkuat oleh Paul Pogba Yang mendapatkan suspensi tiga laga akibat mendapatkan kartu merah saat melawan Liverpool Di laga ini, Manchester United bukan satu-satunya tim yang berada dalam tekanan Karena tuan rumah juga mengalami situasi yang serupa Nuno Espirito Santo juga tengah berada dalam ancaman pemencetan Setelah Tottenham belum kunjung tampil dengan stabil dalam satu bulan terakhir Namun di tengah pekan kemarin Tottenham berhasil menang melawan Burnley Dan kemenangan itu bisa mendongkrak kepercayaan diri Tottenham Apakah duel di Tottenham Hotspur, stadium ini akan jadi ajal bagi oleh Gunnar Sosjer Atau akankah Nuno Espirito Santo yang harus merasakan pemencetan berkat laga ini? Prediksi skor Duel di London Utara ini akan jadi duel yang menarik Laga ini bisa menentukan nasib kedua manajer Apakah Sosjer atau Nuno bisa melanjutkan pekerjaannya mereka saat ini Manchester United butuh respon cepat Usai dibantai 5-0 oleh Liverpool di akhir pekan kemarin Sehingga mereka akan tampil mati-matian untuk mencuri kemenangan di kandang Tottenham Di sisi lain Tottenham baru saja menyudahi tren negatif mereka Dengan menang berlawan Burnley di Karabau Cup Untuk itu ia akan mencoba untuk melanjutkan tren positif itu melawan Setan Merah Satu kesamaan kedua tim musim ini adalah lini pertahanan mereka yang sama-sama bobrok Dimana Tottenham kebobolan 13 gol Sementara MU 15 gol Jadi kunci untuk kemenangan di laga ini adalah tim mana yang bisa memaksilkan lini serang mereka dengan lebih baik Melihat kondisi-kondisi di atas Bagaimana untuk memprediksi laga ini akan berakhir dengan nasib limbang dengan skor 2-2 Jadi bagaimana prediksi kalian Simak selengkapnya nanti malam Untuk kelas menang Premier League sementara Kersi menduduki peringkat pertama dengan skor poin 2-2 Liverpool 21, Manchester City 20, West Ham United 70, Brington 15, Tottenham 15 Sementara Manchester United masih menduduki peringkat ketujuh dengan rayahan poin 14 Untuk Everton 8 Peringkat dengan rayahan poin 14 Manchester City 14 poin dan Arsenal 14 poin Siap lawan balik oleh Gunnar Sosjer bertikat tunjukkan setan Manchester United Boss setan merah itu akan mengerahkan segalanya untuk bisa membuat timnya kembali menampilkan performa terbaiknya Menyusul kekalahan 5-0 dari Liverpool minggu 24 Oktober waktu Indonesia Barat Banyak penggemar yang merisak agar oleh Gunnar Sosjer didepak dari kursi kepelatihan Manchester United Namun setelah jajaran petinggi setan merah melakukan pertemuan darurat United ternyata masih sabar dan mempertahankan manajer asal Norwegia tersebut Dan tentu saja Oled tidak akan menyianyikan kesempatan itu Dan dia yakin bahwa timnya akan memberikan permainan terbaik mereka Pada laga berikutnya Kota Tottenham Hotspur Sabtu 30 Oktober waktu Indonesia Barat pukul 23.30 waktu Indonesia Marat Apa yang dikatakan ditanya tentang pertandingan melawan The Reds Oleh mengatakan dalam konferensi pairsnya Kami kebobolan gol dan kami ingin menghentikannya Dan bermain terlalu terbuka Terlalu panik melawan tim yang bagus Anda melihat Jason Furi ketika dia dijatuhkan beberapa kali Sungguh luar biasa Betapa tenangnya dia ketika hitungan sampai ke 6, 7, 8 Dan dia bangkit kemudian siap untuk bertarung lagi Pikiran harus tenang dan lebih baik Kekalahan telak dari The Reds menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak Salah satunya para penggemar Dan Oled mengklaim bahwa semua yang terjadi di lapangan adalah tanggung jawabnya Tapi dia juga menegaskan bahwa anak asumnya harus segera bangkit Kami harus bereaksi Itu adalah tugas saya untuk membuat para pemain berpikir dengan baik Saya bertanggung jawab atas reaksi itu Atas hasilnya Atas performa mereka Kami telah bekerja keras di lapangan Kami telah mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan Dan itu bukan masalah waktu Ini termasuk pendekatan permainan Strategi Formasi Taktik Dan saya merasa Para pemain siap untuk memberikan yang terbaik Tidak ada yang berjalan sesuai rencana Dan itu sama sekali bukan yang terbaik Oleh dalam tekanan Saat ini jelas bahwa Oled berada dalam tekanan Dan dirinya juga sadar akan tekanan dan persoalan-persoalan yang dihadapi di tim Tapi dia menjelaskan bahwa dirinya bisa fokus seperti biasanya Sementara para pemain juga memberi dukangan kepada sang manajer Saya pikir itu memengaruhi semua orang Saya membicarakannya pekan lalu Saya pikir Mikkel Aretha Mengatakan sesuatu tentang apa yang harus kami lakukan sebagai manajer dalam situasi seperti ini Dan itulah yang biasa kami lakukan tambahnya Bagi saya Saya tetap fokus seperti biasanya Saya memiliki pemain yang datang kepada saya Jadi saya misalnya Saya tidak membaca media sosial media Kemudian Paul Pogba Mendatangi saya dengan marah Karena kami dikritik karena kinerjanya tidak cukup baik Sehingga Anda berharap untuk mendengar dari kanan, kiri, dan tengah Tapi kami tidak berharap dan tidak bisa ketika kebohongan dibuat-buat Dan Paul Pogba datang kepada saya dan memberi tahu saya apa yang dia lakukan di media sosialnya Kami lebih baik dari itu sebagai sebuah tim Budaya yang baik, lingkungan yang lebih baik Kami tidak tahan ketika kebohongan terus-terusan mereka bicarakan tentang kami Semua pendapat dan laporan tentang pertandingan Itu tidak masalah Tapi jangan berbohong tentang pemain Ataupun tentang saya Terima kasih telah menonton!